Intro Intro What did you say? How you can keep that? If she can't clap without her hands then I don't want that bitch I feel like Golden Ramsey how I flip my finger to wrist If you're a hole, spend my inbox then I block a quick All this jewelry on me, so I keep a stick I flip my wrist Wih ada siapa nih ya lo Ming? Sehat! Sehat lah Sehat Kamu lagi ngapain disini? Latihan ngedance Bikin-bikin korea nih? Wih kayaknya kita bakalan ngobrol banyak nih Sama Jemek Oke, siap Let's go Hari ini kita bareng salah satu dancer yang multi-talented Salah satunya dari The Liverpool Siapa lagi kalau bukan Miriam Levina Kau diem banget ya? Coba lagi guys Hai Baik Lagi sibuk apa nih? Latihan Oh latihan-latihan aja Gak bangun tidur lagi nih Ada masalah gak kemarin? Corona-corona gitu bisa latihan atau nggak? Tetap tutup-tutup latihan nih Ya, tutup latihan sih Tutup latihan? Mungkin korea-korea juga dari challenge Guys, sebenernya Cepet tag beberapa video bareng Lelepon Salah satunya Mimi, kenapa Mimi jadi pilihan? Karena dia salah satu paling mencolok Oh Kita akan tanya-tanya sedikit tentang Hidupannya dia Dari mana dia mengawali jadi seorang dancer Kapan sih, Mimi? Kamu pertama kali ngedan? Ya, paling Akhirnya kelas 2 SD Jadi awalnya Mamahku ngajakin aku sama kakakku Pengen Latihan dulu ngedan sama Kak Andrew Abis itu aku tiba Latihan Ternyata aku juga cocok-cocok aja Tapi kakakku nggak Abis itu aku ngajak temenku Lama-lama mau ke kompetisi Abis itu Karena kak Andrew pengen balik ke Papua Jadinya aku sempat dipegang KN Lanjut sama temenku Sama KN Abis itu Karena pas itu kak Andrew balik lagi Jadi aku juga sempat dipegang KN2 lagi Abis itu Karena pas itu pengen Pengen kompetisi di WOD Tahun 2018 gitu Abis itu jadinya Muridnya KN Sama muridnya KN Abis itu digabungin gitu Jadi delete bounce Oh gitu Kamu udah 7 jutaan? Iya setiap Tahun-tahun ya Sekitar 8 jutaan Lama ya Terus ada nggak suka dukanya gitu Apa sama Dukanya dulu pasti banyak tau suka ya Ya dukanya pasti banyak Karena emang udah hobi aja kan Abis itu juga Jadi seneng aja Bisa kompetisi-kompetisi gitu Sama temen-temen juga Tapi kalo dukanya ya Gak cuma capek gitu lah Ip itu jadinya Ya kadang juga jadi mulut sekolah YEEEEL Kadang di sekolah juga kan sampai siang Kadang juga sampai Jadi Biasanya Di sekolah juga kadang Mampu مسul patian Mampu membuat Masih ya Mampu sedegasi Karena kan Jadi lebih Gak 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 Pasti, pasti lebih maculah daripada dulu. Kadang pas kompetisi, pas dari sekolah, Sparkle, itu juga kadang agak sulit juga sih. Karena bagi choreo, bagi power, bagi waktu, buat latihan juga. Tapi ya, masih bisa sih. Ya, emang lebih sih. Abis itu juga emang suka. Gak aja dari dulu dengan temen-temen ketemu. Abis itu di kompetisi juga kan. Jadinya bisa lihat yang lain gitu. Apa kompetisi paling? Yang kamu gak bisa lupain? Haha, iya. Salah-salah yang gak bisa dilupain? Iya. Terus, apa yang buat kamu gak bisa ngelupain kompetisi itu? Padahal ada WOD loh. Iya, karena itu kayak awal mulainya ada Lil Bounce. Mulain naik gitu. Grupnya tuh, temen-temennya tuh mulai satu gitu. Mulai deket banget gitu. Oke, satu. Oke, kalau satu gak mikirin cowok. Gak ngomongin. Hahaha. Hahaha. Cas aja. Karena WOD kan kayak baru pertama kalinya yang internasional. Baru abis itu jadi kayak pengalaman gitu. Lebih tau. Deket juga sama tubuh. Melihat yang lain tuh bagus banget. Jadi kayak ternyata ada yang lebih. Ya, memang buat nyamurin hobi kan. Menjadiin prestasi asia. Ya, karena ya aku juga gak gitu suka di akademik. Mood ya, kadang kalau sampai banget turun gitu lah. Nek, kamu turun terus gimana coba? Ya, paling ngeluh karena... Karena gak diboleh minum sama KN. Hey, that's pretty good. Ya, kadang kesulitannya juga bagi waktu sama sekolah kan. Itu pelajaran juga kan harus tetep bagus lah. Gak boleh ditinggal gitu. Pendidikan memang nomor satu. Karena masa dipasih sedangkan. Jadi, kita tetep harus melang sama. Aku tuh emang suka banget. Belil Bounce. Jadi, ya. Emang udah deket banget. Sayang banget gitu. Dukung terus. Dari kelas 2 akhir. Udah dekung terus sampe sekarang. Udah bagus. Kayak pernah bilang kalo udah bagus. Bagus banget. Top 8. Mas AI juga kan. Biasanya abis pulang kuman gitu kan. Udah ada dikasih peringkatnya gitu. Pasti udah bilang. Udah bagus banget. Bisa top 5 gitu. Mimi merupakan anak ke berapa? Dari berapa? Anak kedua dari anak ketiga. Eh dia, ya. Tiga anak. Gue Gini benek pula. Apa klik gue ada yang terjadi? Ini siapa ya sebenernya? Saya tuh.. Ata Agama Mimì. Abis lihat di HI itu, memang di Indonesia itu ada beberapa yang perkembangan dance itu kayak pusat banget, kayak di Surabaya, Bandung itu kayak bagus. Harus kenal satu sama lain biar bisa di dance itu biar satu gitu, gak beda-beda kayak gak dance sendiri gitu, biar kayak dance bareng. Ketandan itu juara 3, Smartfriend itu juga juara 3, Harajuku itu juara 2, Neoskylight juara 1, Kejurda juara 2, Bassmove juara 1, WOD top 8, OHI top 5. Karena juga yang ngajarin aku kan dari awal banget, kan juga masih nge-push aku gitu, masih memotivasi gitu. Buat aku jadi lebih bagus. Gua juga gak ada, gua juga bingung sih, karena mulainya. Casey, Sean, Lil, Belisa, Dito. Always humble and keep fighting. Always humble and keep fighting, itu tagline yang paling utamanya. Eta bang. Oh my. Pokoknya tuh jangan nyerah, keep fighting, berusaha. Yang pasti kerja keras gak mungkin akan kianati hasil. Yo, what's up, Neoskylight Media. Hari ini kita udah selesai NSM Gaming session ke-17 bareng. Sebelumnya melalui final. So, pastikan kalian calennya. Dan juga pastikan kamu subscribe, Neoskylight Video. Buat melihat, mau berusaha dari ini. Follow juga akun media sosial lainnya, kayak Instagram. Dan juga Twitter gitu. So, thank you banget nih. Ya, thank you juga, tak. Thank you for sharing inspiring. Tetep, selalu keep humble. Stay fight, hard work. Terus jangan lupa apa, Mi. Subscribe, Neoskylight. Like, jangan lupa. Nah, itu dia yang penting. Ya. Kita punya tanda kasih dari Rios Rangkut Bimi. And hope you like that. Thanks. Best momentnya. This is for you. Okay guys. Jangan lupa ya. Subscribe Neoskylight Media. Bye. then I move on to the next and I do that shit again 헉 ah Sub indo by broth3rmax